Oh Hai maafin berantakan aku lagi nggak pakai background karena background aku bakal ketarik tarik juga sama si Gray nantinya so excuse me for that ya udah ya intinya kita bahas tentang ini kacamata aku terlalu mantul jadi udah aku sebenarnya video sebelumnya itu aku juga udah ngebahas skincare tapi skincare lokal nah sekarang ini aku mau ngebahas skincare-skincare Sultan skincare-skincare mahal yang aku juga bingung kenapa aku beli kenapa aku coba karena aku tuh sebenarnya lagi intu atau lagi tertarik sama produk lokal either makeup atau skincare aku lagi suka pakai produk lokal cuma ini em produk itu aku belinya di waktu yang berbeda dan aku coba tuh di waktu yang berbeda sampai akhirnya semua yang akan aku review di sini tuh semuanya udah aku coba dan semuanya udah udah bisa aku ambil kesimpulan dan review and just for your information ini videonya itu bakalan jadi quick review aja anyway excuse me for my bare face cuz I don't know kalau video skincare tuh aku ngerasa kayak ya udah lu bare face aja lah din gitu kan nggak usah full makeup walaupun kayak ah I look so tired today tapi sebenarnya enggak I got enough sleep kaya let's start with the oldest one that I have ini tuh aku lupa nih belinya kapan ini Chanel Hydra Beauty lotion hydration protection radiance alcohol free very moist dia lebih kayak apa ya dia teksturnya lebih kayak serum sih menurut aku dia tuh moisturizer tapi kayak in gel form bentuknya kayak gel gitu warnanya bening dan kode aplikasiin tuh dia kayak lembut banget alus banget teksturnya enak banget dan cepet lumayan cepet ngeresap di kulit dan waktu itu aku pakai karena kalau nggak salah tuh kulit aku lagi iritasi jadi aku butuh yang lembab-lembab sampai akhirnya enggak aku pakai lagi untuk diri aku sendiri karena waktu itu aku udah nggak udah nggak terlalu iritasi akhirnya aku masukin ke copper makeup aku untuk makeup job ini aku pakai untuk matcher skin untuk kulit-kulit yang menua yang usia 40 ke atas ini aku jadiin base makeup sebelum pakai primer ini enak banget kalau misalnya abis di aplikasi tuh kayak abis pakai embryo list primer kalau kalian pernah denger kalau ada kulit-kulit yang apa ngelupas juga dia bakalan turun lagi jadi bakalan kayak apa ya memperbaiki kondisi texture kulit gitu kalau nggak salah tuh ya harganya 2 jutaan deh 150 milik nggak sampai 2 juta tapi kayak 1,7 atau 1,8 juta fungsinya apa dengan harga semahal itu well mereka of course mahal karena brandnya gitu kan aku juga bingung kenapa waktu itu aku beli ini gitu loh tapi ini worth to buy untuk kalian yang memang punya budget lebih untuk skincare tapi kalau misalnya kalian budgetnya pas-pasan gitu ya untuk jajan aja pas-pasan untuk makeup untuk skincare budgetnya masih pas-pasan jangan beli tapi kalau misalnya kalian mau beli ya terserah cuma kalau untuk jadi skincare rutin kayaknya nggak deh untuk yang budgetnya nggak lebih dari maksudnya nggak berlebih-lebih gitu jangan sayang karena mahal dan dia ini lebih ke untuk moisturizing skin untuk aging skin untuk dry skin normal skin kalau untuk oily skin masih bersahabat dia nggak bikin breakout tapi kayak manfaatnya tuh kurang aja gitu loh karena kalau untuk mencerahkan dia juga ada efek mencerahkannya tapi tapi nggak apa ya nggak terlalu kelihatan signifikan gitu tapi untuk dipakai itu bikin kulit moist banget dan kenyal banget emang sih emang harga nggak nggak bohong gitu kan dan ini tuh dia gede banget ukurannya 150 mili lebih dari 100 mili dan bakalan awet banget sumpah botolnya gede banget oke body lotion ini emang bakalan awet banget kalau misalnya kalian pakai sendirian dan hanya untuk di wajah so ya kesimpulannya harganya 1,7 juta 1,8 juta untuk moisturize the skin I guess jadi untuk kayak bikin kulit kenyal bikin kulit halus bikin kulit lembab ini juara banget untuk bikin kulit lembab tapi untuk mencerahkan dia nggak begitu cepat dan hasilnya nggak begitu signifikan next ini sebenarnya serum bukan punya aku punya kakak aku cuma aku udah beberapa kali pakai sampelnya itu yang sachet dan aku juga pernah pakai yang botol ini punya dia ini L'Occitane Immortale Reset ini tuh yang oil in serum kalau nggak salah ya overnight reset oil in serum ini di L'Occitane itu best seller dia terkenal banget I mean look at the packaging it's so pretty so beautiful kalau ini dia teksturnya lebih dia juga kayak gel tapi kayak ada bulir-bulirnya gitu di dalamnya emm dia sama dia untuk melembabkan juga ini bikin kulit kenyal banget halus banget cuma untuk kalau untuk acne prone skin yang lagi jerawatan nggak bisa pakai ini karena man it's just this is not for you ini untuk yang kulitnya udah bagus bisa dibilang itu maksudnya nggak 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 bermasalah dengan jerawat ya Oh ya ini dia tuh harganya kalau nggak salah 900 ribu ini yang ukuran kecil 30 mili saja pemirsa ini tuh kayak ukuran serum serum pada umumnya yang harga biasa 300 ribu ini tuh harganya 900 ribu ya kayak sekitar sejuta lah cuma kalau misalnya untuk aging skin itu bagus banget karena aku pernah makeuping klien aku mamanya temen aku aku nggak tahu umur dia berapa ya tapi dia udah punya anak tiga dan ya pasti udah termasuk kayak aging skin gitu tapi kulitnya bagus banget kenyal banget halus banget cuma memang dia bukan tipe yang acne prone skin dia lebih ke normal skin I guess tapi dia pakai ini bagus banget kulitnya jadi ini untuk lebih ke untuk mencerahkan untuk meningkatkan elastisitas kulit untuk melembabkan bikin kulit kenyal juga bikin kulit glowing and anyway semua ingredients kalian sama klaim-klaimnya nanti akan aku masukin di layar sini aja supaya kalian bisa pause and kalian bisa baca karena nggak mungkin juga semuanya akan aku sebutin satu-satu di video karena nanti videonya akan panjang soalnya ada beberapa skincare dan ada beberapa brand yang akan aku review di dalam satu video sebenarnya bagus banget sih kalau kulit kalau kulit kalian emang cocok kalau misalnya kulit kalian yang kalian yang berjerawat banget pakai ini nggak cocok karena memang ini bukan untuk menyembuhkan jerawat next ini juga mahal banget cuy ini dari Lancome sebenernya sebenarnya mereka nih ada yang full size-nya ini aku yang travel size atau sample size bisa dibilang ini aku ada Lancome Genevieve Advanced Yield Activating Concentrate sama ada Advanced Genevieve Yield Light Pearl intinya ya ini tuh boxnya yang ini by the way aku taruh aja intinya ini tuh yang item ini yang advance Genevieve ini dia ini serum wajah kalau yang Genevieve Yield ini yang Light Pearl itu untuk serum mata dan bulu mata sama untuk alis juga bisa kayaknya jadi yang satu serum wajah satu serum mata dan bulu ini Lancome ini 7 mili di Sephora itu harganya Rp325.000 sekecil ini 7 mili guys tapi bisa dipakainya kayak seminggu atau dua minggu tergantung pemakaian kalian segimana kalau aku sih mungkin seminggu kali ya karena aku kalau nuang serum tuh banyak dan kayak aku banjirin gitu di muka itu lebih berasa kayak enak gitu di kulit kalau ini mungkin bisa lebih awet karena dipakainya cuma di area mata karena ini 5 mili kalau yang untuk serum mata 5 mili yang serum wajah 7 mili cuma harganya kayaknya sama karena aku kemarin sempat cek di Sephora online Indonesia ini stoknya lagi kosong but I believe harganya sama-sama gitu kalau yang kecil gini tuh sekitar Rp325.000 kayaknya size besarnya dia mirip-mirip sama packaging L'Occitane itu sekitar Rp800.000 ya pokoknya yang full size-nya kayak sejutaan gitu cuma ini bagus banget aku aku pakai kayak ampe kebengong-bengong ini dari pertama kali pemakaian yang si Lancome Genevique ini aku udah ngerasain banget di kulit aku ya ampun kulit aku halus banget bangun tidur jadi aku pakainya pertama malam kan setelah aku puasa skincare tiga hari aku puasa skincare tiga hari dari dari skincare sebelumnya terus aku pakai ini Oh my god I can I can feel the magic karena aku tadinya tuh disini ada bekas-bekas jerawat gitu kan terus pakai ini cepet banget hilangnya aku kayak wow ini kalau cocok bahaya banget sih gua harus beli yang full size-nya gitu loh tapi I don't know I'm gonna try another product kedepannya tapi ini ini bagus banget ini tuh si Lancome Genevique ini tuh sebenarnya udah termasuk legend juga ya menurut aku soalnya dia itu udah lama banget ada dan banyak banget pencintanya dan ini tuh bagus untuk all skin type bahkan untuk kulit sensitif sekalipun jadi itu dia untuk mencerahkan juga melembabkan terus kayaknya juga bisa untuk mengontrol kadar minyak karena aku semenjak pakai ini tuh kulit aku tuh kayak nggak terlalu berminyak gitu dia kayak memanipulasi produksi minyak di kulit terus aku ngerasa banget dia tuh mudarin dark spot mudarin a flag flag bekas jerawat muda mudarin flag bekas apa namanya cahaya matahari terus dia juga bikin kulit lembab banget bikin kulit halus banget bikin halus tuh banget karena aku ngerasain banget aku megang kulit aku tuh kayak pagi-paginya abis pakai ini oh my god halus banget dan kalau ini Genevique yokes ini aku ngerasa dia emang ngelembabin di daerah mata dan dia emang brightening juga kayak under eyes aku get better tapi emang hasilnya nggak terlalu signifikans banget karena ini aku juga makanya baru kayak semingguan gitu seminggu lebih but I can feel the difference kayak mataku jadi lebih seger terus bulu mata sih aku belum pernah ngerasain yang gimana-gimana beda banget sih enggak cuma dia memang menguatkan bulu mata dan kayak bulu-bulu alis gitu soalnya aku pakai tuh sampai ke alis-alis supaya ya nggak bulu mata doang gitu yang yang aku jaga sampai ke alis-alis juga tetep aku pakai ini tapi menurut aku yang si Genevique yokes ini yang untuk yaks aku nggak tahu cara kenapa saya gimana maaf ya yang Genevique eye serum ini dia itu irit jatuhnya karena selain untuk serum mata under eyes dia juga sekalian untuk bulu mata jadi kita nggak perlu spend untuk beli serum bulu mata lagi karena dulu aku punya eye cream tapi aku juga punya eyelash serum dan kalau udah pakai ini tuh jatuhnya lebih irit sih menurut aku karena pemakaiannya juga sedikit kan cuma kalau yang untuk serum wajah tergantung kalian pemakaiannya seperti apa so ya ini yang Lancome ini dia 7 mili dan 5 mili harganya Rp325.000 di Sephora online Indonesia kalau misalnya yang full-size sekitar sejutaan sama mirip-mirip kayak si L'Occitane alright next di sini aku ada produknya Klairs ini tuh aku ada everyday sun protector yang soft air UV essence sama ada pure vitamin sea and centella asiatica extract serum yang satu sunscreen yang satu serum wajah ini tuh harganya tuh kayak mulai dari 250 ribu deh yang jualan online tapi sampai ada yang jual 500 ribu jadi aku nggak tahu harga store berapa karena aku juga ini beli di temen aku ini enak banget teksturnya ringan untuk Agne Prone Skin juga enak untuk dipakai under makeup enak warna putih gitu dan cepat meresapnya juga diratainnya enak cuma dia kalau bisa dipakai kebanyakan agak bikin kayak muka sedikit keringetan gitu tahu kan kalau berair abis pakai sunscreen gimana kalau kebanyakan ya tapi kalau misalnya masih normal amount atau banyaknya itu normal itu masih nggak ngeganggu sama sekali terus kalau serum ini pure vitamin C nya kan punya aku udah oxidize ya udah agak kuning kalau misalnya kalian bisa lihat banyak yang bilang kalau udah oxidize itu dia tidak akan bekerja efektif tapi di aku tidak berlaku ini sangat masih efektif banget di pas aku posting ini di instastory pas aku mau gunain si serum ini ada yang DM aku kak kalau misalnya udah oxidize dia nggak akan bekerja in fact aku dari pertama kali pemakaian ini tuh aku ngerasain aku langsung ngerasain dari pemakaian pertama dan kedua mirip kayak si langkom ini maksudnya langsung berasa gitu loh efeknya kulit aku jadi halus banget kayak jadi kenceng nggak nggak kayak ketarik ya tapi aku berasa banget kulit aku kenceng dan halus banget untuk mencerahkannya dia memang nggak cepet banget tapi karena dia mengandung vitamin C dan central asiatica which is ingredients main ingredients itu yang memang cocok dengan kulit aku dan aku suka banget jadi aku udah udah langsung positive thinking aja gitu pas mau pakai si serum ini dan dia itu uniknya ya dia tuh teksturnya tuh kayak oil ya dia tuh kayak oil pas diaplikasiin cuma pas di di olesin ke muka aku tuh nggak berasa berminyak dia tuh ngeresepnya cepet dan enak aja gitu di kulit aku tuh sebenernya jujur udah lama udah lama nggak pakai serum vitamin C yang yang pure gitu loh beneran literally vitamin C jadi pas kulit aku kena ini langsung happy banget kulit aku berasa halus banget jadi ini untuk mencerahkan untuk melembabkan untuk mencegah jerawat juga vitamin C dan central asiatica and then untuk mencegah peradangan terus untuk menyembuhin kayak apa ya jerawat ringan gitu bisa dibilang yang serumnya ini harganya kayak 350 ribu sampai 400 ribuan gitu memang Klairs dia nggak terlalu mahal banget kali ya tapi beberapa produknya bagus dan aku suka dan aku cocok alright next aku ada natural republic aku ada tiga produk yang satu itu dia ini bright sorry gingseng royal silk set sama yang satu lagi ini aku ada natural republic around the nature ini treatment essence untuk brightening and wrinkle improvement ini harganya aku lupa lagi aduh kalau nggak salah 300 ribuan mungkin ntar aku taruh disini kalau misalnya aku salah sebut isinya tuh kayak berapa ya 150 mili ini emm rather than treatment essence aku pakenya kemarin sebagai toner ini by the way wanginya enak banget oh my god kayak Hai it smells so good wanginya enak banget dan ini bagus untuk brightening sama wrinkle improvement jadi bagus terus untuk aging skin dry skin normal skin untuk brightening juga bagus cuma dia kalau dipake single untuk efek brighteningnya kurang terlihat karena sebenarnya mereka ini juga ada satu setnya lagi tuh sama krim wajah gitu sama dia kayak around the nature juga maksudnya satu set sama krim cuma aku nggak punya krimnya but they're good working together kalau misalnya pakai essence nya tuh sama krimnya mungkin brightening efeknya bakal lebih kelihatan tapi untuk oily skin dan acne prone skin masih bersahabat tapi tidak ditujukan khusus untuk acne prone skin next ini harganya Sultan banget ini brightening and wrinkle improvement ginseng royal silk watery cream packagingnya I mean look at that packaging it's so pretty so beautiful it look like crystal terus ada spatula nya juga they have the spatula untuk ngambil krimnya cuma disininya tuh nggak ada tempat untuk naro si spatula nya aku juga bingung ya gimana tapi ini packagingnya bagus banget deh ini tuh caranya tuh dibukanya gini diputer and oh look at that it's so luxurious it's so pretty so beautiful and it smells so good ah wanginya enak banget dia tuh teksturnya kayak gel gitu cuma pas di apply dia agak thick ya karena memang dia untuk wrinkle improvement untuk kulit tuh enak banget dia di kulit tuh berasa banget bikin kenyalnya tarata tuh skincare mahal skincare bagus tuh yang untuk anti aging pasti bagus banget untuk ngelembapin untuk bikin kulit kenyal untuk meningkatkan elastisitas kulit by the way dia ada serpihan emasnya di dalamnya ini tuh harganya kalau nggak salah kayak 2 jutaan ya isinya hold on isinya 60 gram harganya kalau nggak salah 1,5 juta sampai 2 jutaan aku lupa ini bagus sih aku suka cuman memang dia agak thick dan kalau misalnya pakainya kebanyakan tuh berasa kayak agak gerah-gerah gitu tapi gerahnya tuh kayak kulitnya jadi protected gitu loh terus emm dia itu di emm apa di satu setkan dengan serum ini ini namanya brightening and wrinkle improvement ginseng royal sip 20k gold ampule ini tuh udah mereka udah ada packaging barunya deh kalau nggak salah tuh yang perfect gitu ini harganya sama kayaknya 1,5 juta atau 2 juta aku nggak aku nggak bisa inget banget dan ini tuh isinya ini banyak loh untuk ampul atau untuk serum ini tuh ada 100 mili dan dia juga sama ada serpihan goldnya gitu jadi udah infused gold serumnya dan ini oh my god ini bagus banget they also smell so freaking good aku tuh ampe betah kalau misalnya pakai ini karena wanginya enak banget dan ini juga brightening efeknya aku bisa ngerasain kayak di pemakaian hari ketiga gitu kulit jadi cerah cuman memang aku di dalam ruangan terus ya aku nggak ada kegiatan outdoor aku indoor terus yang uniknya dia ini tidak ditujukan atau tidak dikhususkan untuk acne prone skin tapi waktu itu aku di jidat lagi ada jerawat sama lagi ada bruntus dan it help my acne kayak aku juga ada jerawat gede gitu di kalau nggak salah di tengah-tengah jidat deh dan aku pakai ini tuh agak kempesan jadi kayak wow sebenernya tuh ini apa fungsi utamanya untuk brightening sama wrinkle improvement dan untuk melembabkan gitu ya tapi dia menolong jerawat aku pada saat itu so ya ketiga natural republic ini aku suka menurut aku worth it kalau misalnya kalian punya uang lebih kalau misalnya kalian punya budget lebih untuk skincare go for this ini oh my god ini bagus banget by the way kenapa semua skincare yang aku review aku bilang bagus karena nggak mungkin aku review kalau misalnya nggak bagus pasti kalau misalnya ada minusnya atau yang aku nggak sukanya pasti akan aku sebutin di video oke last but not least ini maafin kalau videonya panjang aku udah seberusaha mungkin untuk ngomongnya cepet dan tidak bertele-tele ini ada dari Kiehl's yang aku excited banget nyobanya karena pertama itu yang aku coba adalah si kalendula deep cleansing warming wash and then ada kalendula and aloe soothing hydration mask and ada kalendula serum infused water cream disini terus aku pakai nih awalnya aku pakai cuma dua ini jadi aku cuma pakai facial foam sama si serum infused water creamnya cocok aku suka gitu kan apalagi ini facial washnya enak banget dipakainya di kulit aku cocok banget cuma kalau si serum infused water creamnya aku kayak agak tricky gitu soalnya dia tuh bentuknya kayak apa ya dia itu lebih kayak gel consistency gel formula aku suka deh wanginya by the way kayak kayak wangi kalendula tea gitu kayak wangi teh atau herb tapi I don't know I just like the smell teksturnya dia tuh kayak gel dan kalau diaplikasiin di wajah jadi air gitu loh jadi biasanya kalau gel kan ya udah gitu kan kayak gel aja diratain kalau ini nggak kalau abis di apply terus diratain dia tuh kayak berubah jadi air kayak serum gitu aku cocok dan aku suka sih sama si foaming washnya ini dia tuh yang setelah dibilas tipenya nggak yang bikin licin tapi juga nggak bikin kering ketarik kayak balance aja seimbang aja gitu untuk kulit aku kalau nggak salah si kalendula ini memang diperuntukkan untuk oily skin tapi untuk dry skin beberapa juga pernah ada yang review katanya cocok terus aku menambahkan si tonernya ini karena aku udah punya ketiga ini aku akhirnya pakai si tonernya juga dia wanginya sama kayak agak-agak wangi herbal teh gitu aku sih suka ya wanginya cuma pas aku pakai tonernya kok disini aku jadi kayak agak sedikit beruntusan gitu ya tapi bisa jadi karena waktu itu aku mau PMS dan mau mens jadi aku stop pemakaiannya aku tuh jerawatan setelah hari ketiga atau hari keempat gitu aku lupa terus aku stop nih semua kills tapi aku tetep cobain si shooting hydration masknya aku kira itu dia tuh teksturnya kayak gel kayak aloe vera gel biasa gitu kan aku ngerasa kayak anjur lah mahal banget ini untuk untuk aloe vera gel anjur mahal banget tapi ternyata enggak dia tuh teksturnya gelish tapi balmy gitu jadi dia di kemasannya tuh teksturnya kayak gel cuma pas diaplikasiin di kulit itu dia teksturnya jadi kayak balmy gitu dan kayak ngelak moisture di kulit dan ini tuh pemakaian maskernya cuma kayak 5 menit gitu jadi kayak instant mask yang ini aku size-nya 50ml yang water cream maskernya itu aku yang ukuran 28ml tonernya ini 40ml face washnya yang 75ml jadi ini kayak kedua ini kayaknya ini travel size ya travel size-nya tuh kayak harganya 150 ribuan sampai 200 ribu kayaknya kalau aku nggak salah tonernya juga sama kayak sekitar 150 ribu sampai 250 ribu tapi kalau full size-nya kalau nggak salah ya satuannya kayak 500 ribuan gitu each product mungkin kalau water cream-nya dia harganya kayak 350 ribuan maskernya juga kayak 250 ribuan emang Kiehl's agak mahal sih cuma kalau cocok enak banget pakai Kiehl's ini karena aku suka aja gitu loh dengan efek yang aku rasain cuma aku kayaknya dari semua rangkaian kalendula ini kurang cocok dengan tonernya atau waktu itu aku lagi mau PMS pas menambah si toner ini ke rangkaian skincare Kiehl's aku kedepannya akan aku coba lagi mungkin kalau misalnya aku lagi nggak ada keperluan untuk review produk kayaknya aku akan continue pakai ini karena masih banyak juga si produknya jadi sayang kok nggak dihabisin jadi yang semua kalendula set ini dia itu mengandung kalendula rose petals ya gitu yang manfaatnya banyak banget katanya itu bagus untuk brightening bagus untuk ngelembapin wajah bagus untuk menjaga elastisitas kulit juga terus memang bisa untuk mengontrol kadar minyak atau mengontrol kelebihan minyak di wajah karena memang mostly kayaknya untuk oily skin gitu kalau misalnya udah cocok sama produk Kiehl's itu pasti sama produk Kiehl's lainnya insya Allah cocok gitu loh nggak tau kenapa di mindset aku kayak gitu dan enaknya dia juga punya option ada yang full size, ada yang travel size juga jadi kalian bisa milih mau pakai yang mana misalnya kalian mau coba dulu pakai yang kecil-kecil kayak aku tapi kalau misalnya udah cocok ya kalian bisa beli yang full size-nya juga jadi si Kiehl's ini tuh bagus untuk mencerahkan melembapkan terus untuk menjaga elastisitas kulit wajah untuk mengontrol minyak berlebih sebenernya banyak manfaat lainnya I think that's all for today's video semoga videonya bermanfaat semoga informasi atau reviewnya bermanfaat and I will see you again in my next video jangan lupa subscribe bye 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 bye